OKP Cipayung beri kartu kuning untuk kinerja Gubernur Maluku. OKP Cipayung terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ambon, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Ambon, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ambon dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Ambon, memberi hadiah kartu kuning atas kinerja Gubernur Maluku Muradismail yang dinilai gagal, membawa Maluku keluar dari predikat keempat provinsi termiskin di Indonesia. Pemberian kartu kuning tersebut saat mahasiswa menggelar aksi demo di halaman kantor Gubernur Maluku Jalan Sultan Hairun Ambon Selasa 15 Juni. Dikoordinir Ketua HMI Cabang Ambon Burhanuddin Rumbu, aktivis mahasiswa ini mempertanyakan penggunaan anggaran Rp700 miliar, dana pinjaman pemerintah Provinsi Maluku dari PT Sarana Multi Infrastruktur, untuk program pemulihan ekonomi nasional, namun diduga digunakan membangun sejumlah proyek di Maluku. Dalam orasinya, mahasiswa mengatakan, anggaran yang dipinjam Pemprov Maluku lewat PT Sarana Multi Infrastruktur, sebesar Rp700 miliar, justru lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Padahal seharusnya, anggaran digunakan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Mahasiswa menilai selama ini tidak ada kegiatan pemulihan perekonomian di Maluku, di saat masyarakat sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dengan mengusung keranda, pendemo meminta Gubernur Maluku Muradis Mael bertanggung jawab terhadap sejumlah proyek pembangunan menggunakan dana pinjaman Rp700 miliar tersebut, karena beberapa proyek pembangunan tidak tuntas pekerjaannya alias mangkrak. Ketua HMI Cabang Ambon, Burhanuddin Rumbo, mengatakan, sejumlah proyek gagal menggunakan dana pinjaman pihak ketiga itu antara lain. Pembangunan jalan di Waisala, Kabupaten Sarambagian Barat. Proyek air bersih di Pulau Haruku menggunakan dana Rp12,4 miliar, termasuk proyek perbaikan trotoar dan raina sedi kota Ambon yang dikerjakan Dinas PUPR Provinsi Maluku. Pembelian empat unit mobil dinas gubernur wakil-gubernur yang diduga bekas juga dipertanyakan oleh mahasiswa. Disebutkan pembelian mobil dinas diduga tidak sesuai prosedur dan melanggar aturan. Berdasarkan kata BPJS tahun 2020 yang keluar bulan November kemarin, kita Provinsi Maluku yang kemudian termasuk dalam 10 provinsi termiskin ke Indonesia, Maluku keudatan keempat. Maka ini menerbakan bahwa dipertanyakan kinerja daripada wakil gubernur Maluku dan gubernur Maluku. Ini yang kemudian ada pulemuk di lingkup masyarakat bahwa ada pinjaman dana Rp300M dari PT Serana Muti Intrastruktur yang kemudian konon katanya digunakan untuk pembelian ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Hari ini hal ini yang kemudian menjadi resah. Ada beberapa proyek-proyek yang kemudian ditender daripada angkaran Rp700M ini yang dilakukan oleh provinsi Maluku yang mengalami pandet di perjalanan. Setelah kurang lebih menggelar aksi dan tidak mendapat respons dari kantor gubernur, mahasiswa kemudian melanjutkan aksinya di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Di depan kantor Kejati, mahasiswa berorasi mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Maluku serius mengusut dugaan pembelian empat unit mobil dinas gubernur yang diduga bekas dan memproses hukum mereka yang terlibat dalam pembelian mobil dinas yang diduga bekas tersebut. Isi pernyataan sikap juga meminta gubernur Maluku Muradismail transparan soal penggunaan dana Rp700M. Mendesak DPRD Maluku mengawal aspirasi masyarakat di sebelas kabupaten kota serta tegas mengusut dugaan penyalahgunaan dana Rp700M. Para kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan mangkerak menggunakan dana pinjaman pihak ketiga tersebut diminta untuk dievaluasi. Mendesak DPRD Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam mengawal aspirasi masyarakat di sebelas kabupaten kota dan tegas dalam mengawal proyek-proyek yang kemudian mangkrat bersumber dari dana Rp700M pinjaman serana multi-infrastruktur. Empat, kami mendesak DPRD Maluku untuk transparan soal dana proyek rotor dan gerendase kota Ambon, proyek air bersih di Haruku, proyek jalan di Waisala SBB yang mangkak. Kasipenkum Kejati Maluku Wahyudi Kareba menyatakan pernyataan sikap yang disampaikan mahasiswa akan diserahkan kepada Kepala Kejati Maluku untuk selanjutnya ditindak lanjuti.